Intro Halo apa kabar selamat datang kembali di acara gue Genjreng sama Dinud Dan di episode kali ini aku akan memperkenalkan seorang pemain bass wanita Manis, cantik, jelita Dan kalau teman-teman lihat Instagramnya dia sering meng-cover banyak lagu-lagu dengan bassnya Dan kadang-kadangnya juga jadi tanpa banyak menunggu lagi aku akan panggilkan Wanda Omar Hai Wanda, apa kabar? Wanda nih sepertinya lagi habis sibuk tour ya kemarin ya? Kurang lebih gitu ya Aku lihat e-flyer waktu itu kemana kota itu? Daerah Jawa Tengah sih Nama Cheryl kan? Iya Mas Cheryl Kayak dari mana ya Semarang Terus abis itu Salatiga, Kudus Ya gitu-gitulah pokoknya di Jawa Tengah gitu Nah suka main bass itu dari sejak kapan? Dari umur 13 kali ya Tapi bener-bener sukanya mungkin sekitar 15 lah 13 tuh kayak dicemplungin gitu loh Bisa ceritain gak ke teman-teman gimana ceritanya dulu? Singkatnya sih Papa main bass Awalnya waktu aku kelas 4 SD dia ngajarin gitar Tapi terus abis itu waktu pas kelas 6 Pas liburan SMP tuh kan liburannya agak panjang kan Terus kayak Papa bilang coba kamu main bass dong gitu Awalnya sih aku gak mau kayak Aduh kayaknya seruan gitar deh Kayak bisa jadi anak komplek gitu kan Terus abis itu gak tau gimana Lama-lama kayak nyobain bass Ih seru juga Terus aneh sampe sekarang Oh iya? Ya gitu Abis itu pernah sempet belajar formal atau gimana? Ya akhirnya karena Papa ngeliat aku mulai serius Akhirnya awalnya dia yang ngajarin Akhirnya dia panggilin kayak guru private gitu Buat belajar gitu Berapa lama tuh itunya? Belajarnya kayak setahunan deh waktu itu Juga belajar karena aku pikir Kayak butuh karena nilai seni musik gue kok jelek banget ya kayak Itu SMP SMP Ya gitu kayak Bisa main musik Misalnya kayak suka musik Tapi kok nilai seni musik gue jelek Wanda kayaknya lu harus bisa baca gitu Bentar bentar Biasanya nih kalo jam segini Asisten ku Ini Kayaknya tadi dia bilang Mas Dinut Aku jangan lupa ya Wanda bawa gearnya Nah Oh Ini asisten saya Kemarin minggu episode lalu namanya Joe Karioka Sekarang namanya Joe Samsonite Joe Samsonite Joe Samsonite Nah ini dia Dia tidak mau diperlihatkan mukanya Tapi lihat ya kan Posenya selalu begini Terima kasih Joe Samsonite Bye Dia bawa apa gitu ternyata dia bawa Iya dia biasanya bawa ini Cuman sekarang dia mau bawain ini kamu Yes Oke Terus Awal mulanya kamu mulai Oke Aku mau serius nih Istilahnya Bermusik Gimana ceritanya Awalnya sih sempet turun juga kan Kayak gak mau main musik waktu SMA Karena gak ketemu temen-temen yang Satu hobi gitu Maksudnya kayak yang Gak ketemu temen-temen yang punya Hobi yang sama Yang serius banget Karena waktu itu mungkin SMA pada demennya Main basket gitu kali ya Abas Abol Oh anak basket Anak bola Abol apa anak bola Iya Ya gitu-gitulah Terus abis itu Sempet yang kayak gak Yaudah deh gak main bus dulu Kayak Akhirnya aku Kayak Apa ya Coba-coba make up Terus coba-coba masak Terus Sampai sekarang Terus abis itu Sampai sekarang Berarti bisa masak nih temen-temen Ya kalau Makanan yang gue suka doang Oke Terus abis itu Akhirnya kuliah Gak sengaja ketemu temen-temen Yang suka main musik juga Tapi waktu itu audisi Gak butuh pemain bus Butuhnya pemain gitar Oh Jadi main gitar Terus gak tau gimana Akhirnya Ada satu kali Kan UPH Jiri Butang aku mulai di UPH Dan dia sering ada di festival gitu Kayak Iya tapi ini kita gak punya basis Oh gue main bus Yaudah deh gue aja yang main bus Akhirnya disitu aku mulai main bus Terus kayak dari situ Mulai banyak yang ngajakin main Mulai banyak yang ngajakin main Terus abis itu Mulai ketemu sama orang-orang Yang banyak bantuin aku sekarang lah gitu Kayak Christian Bong Andreas Arianto Gitu-gitu Terus abis itu Dari situ mulai diajak main Mulai diajarin cara main profesional Terus sampai sekarang Oke Gitu Tapi kuliahnya jurusannya bukan musik dulu? Bukan Jurusannya apa? Accounting Oh iya accounting Berarti jurusannya angka terus ya Tapi bisa Maksudnya Di sela-sela itu kamu main Main musik Bisa banget Justru kalo gak main musik mungkin udah gila Oh iya Ngelet angka-angka tiap hari Gitu Nah Apa namanya Pernah gak ada kayak Apa istilahnya pengalaman menarik Selama kamu manggung Ataupun pas Main rekaman Atau bisa berbagi buat temen-temen Pengalaman menarik Hmm Apa ya Mungkin Waktu pas Buzz Hero sekali ya Jadi Dulu tuh sempet Papa juga kan main musik Dulu awalnya Papa tuh sempet yang kayak Udah lah kamu Maksudnya musik jadi hobi aja gitu Gak usah jadi kerjaan Terus abis itu Apa namanya Papa bilang Karena kan kalo musik kan gimana sih cewek Terus kayak jam kerja kebalik semua kan Maksudnya Pulang malem Maksudnya kayak mungkin Gak bagus juga gitu Maksudnya ngerti lah orang tua maunya gimana Terus abis itu Papa cuma kasih warning gitu Yaudah Papa kasih kamu 3 tahun Kalo misalnya kamu gak jadi apa-apa Mendingan kamu kerja aja Cisa cari kerja gitu loh Itu pas kuliah? Iya pas kuliah Terus abis itu Aku bilang Oh yaudah oke Terus sampe Satu kali Aku akhirnya Diajakin sama Mas Baim Buzz Heroes Akhirnya aku main Buzz Heroes Disitu tuh kayak ketemu Jadi Sebelumnya Aku inget banget waktu pas aku SD Yang diajarin Papa itu Itu Papa yang kasih denger aku album Buzz Heroes Ini loh Anda yang main si Om ini Si ini, si ini, si A, B, C, D, E, F, G Oh iya Pak Bagus ya Walaupun gak ngerti ya Cuma namanya Papa suka Ya kita Menghargai gitu kan Terus abis itu Pas Aku ikut Buzz Heroes 2 Ya ketemu sama orang-orang yang dulu Papa bilang Ya si Om ini, si A, B, C, D Terus kayak bisa satu panggung Bisa main bareng Terus abis itu Pas abis konser Buzz Heroes 2 Gue inget banget ngajakin Papa ke backstage Kenalan sama om-om Itu lah gitu Terus akhirnya gak berapa lama Papa bilang Ya udah lah tanggung kamu lanjutin aja Gitu Ceritanya Bisa dari situ rolling terus Sampai sekarang deh Gitu Nah, kayak kamu kan juga aktif di social media ya Di Instagram atau di Youtube Pernah gak ada kejadian Apa kayak lucu Menarik dari fans-fans kamu Dari social media Pernah kayak request lagu apa Menarik ya Request lagu apa atau Mbak, suai orang jamu gitu cover Banyak sih Yang gitu-gitu Ya Yang menarik ya Apa ya Mungkin beberapa waktu lalu Jadi pernah sempet jadi viral juga kayaknya Jadi surprisingly Salah satu video yang gue upload Gak tau gimana ceritanya Mereka salah fokus Ya kayak Cuman Ya Itu kan ibaratnya Ternyata gak cuman gue doang yang mengalami Ternyata banyak juga Yang artis lain yang mengalami Cuman maksudnya Ya itu kan balik ke kitanya masing-masing ya Gimana Gitu deh Kalo yang lucu-lucunya Kadang-kadang request apa sih? Iya request pasti aneh-aneh Pasti selalu ada dong Apa yang paling silly Yang pernah kamu lihat Oh gila lucu banget sih Kan biasanya kadang artis Kayak dangdut dong apa Stasiun balapan gitu ya Kalo keroncong gak keroncong? Stasiun balapan Mungkin nanti temen-temen bisa request Ke Instagram Wanda Mau lagu apa lagi Nah Tapi jangan dangdut please Kenapa emang Gak ada temen mainnya kali ya Oh iya Tapi aku juga Mungkin mas dinet mau? Boleh bisa Oh gitu ya Mungkin net terang Tapi aku lihat juga Kamu juga Sambil nyanyi ya Kayak Iya Nyanyi bareng apa? Iya Bisa ceritanya gak ke temen-temen Dan ada Apakah udah bikin single kah? Atau gimana caranya? Kalo single sih Kebetulan baru aku sendiri Kalo sama ade sih Kaya hobi aja Jadi kebetulan Karena aku sering Kayak dipanggil main sendiri gitu kan Maksudnya daripada sendiri kan Gak asik kan Tentang banget Terus kayak kebetulan Adeku tuh emang dia suka main gitar Tapi Dia main gitarnya Dia kadang-kadang Moody gitu Cuma suka main gitar di kamar Terus kayak Aku pikir Dari pada dia main gitar di kamar Kenapa gak ngemenin aku aja gitu Maksudnya kayak Biar dia juga Terbiasa sama crowd Biar ini Biar dia Tau rasanya Main musik terus dihargain gitu Kayak gimana gitu Kan beda ya Rasanya kayak sebagai musisi Kayak diapresiasi aja tuh Kayak seneng banget Ngiat orang seneng gitu Aku mah seneng kalo liat kamu seneng gitu Oh Oh Joe Samsonite Kamu kok tau terus Joe Samsonite Aku kayak penasaran deh Pertama kali kamu Waktu kamu main di depan Nonton banyak gitu Dek-dekan gak sih Dan apa kayak ada Something kayak Ya apa nih Kayak deg-dekan Atau kayak Lega Atau gimana Bisa gak cerita yang Berbagi Gimana sih rasanya Apa kayak Keringat dini bosku Aduh Jadi belakang panggai Iya deg-dekan banget Tapi kayak Abis kita main Terus kayak ngeliat orang seneng Ya itu Kita kan kayak Menghibur orang ya Dan orang kayak Terhibur ngeliat kita itu Kayak sesuatu yang lain gitu loh Apa Ingat gak pertama kali Waktu itu yang Penontonnya Wah yang bikin kamu Grogi banget Eh Apa kayak Apa sih kayak Nervous gitu ya Duk-duk-duk Iya iya deg-dekan Terus abis itu inget aransemen Gimana nih ya Padahal itu timah biasa aja gitu ya Cuman kayak sesuatu banget aja Kalau berhasil kelewatan Kayak Gitu loh Ya udah Masih gak acara apa Tapan Pas itu kali ya UPH Fest Karena kan itu kan Pertama kalinya main di crowd Yang Gimana ya Kalau lingkungan kampus kan Lebih segmented kali ya Maksudnya orang Keliatan orang yang bener-bener Demen sama musik yang mana Orang yang demen basket yang mana Maksudnya kayak Lebih individualis Dan lebih keliatan Kelompoknya gitu Terus kayak Pertama kali mereka yang bener-bener Lihat dan mengapresiasi Itu kayak Deg-degan tapi Puas gitu Ini bareng sama fakultas musik juga Enggak Eh Kayaknya Iya-iya bener Bareng sama fakultas musik Jadi lucu temen-temen aku juga Dulu di UPH juga Tapi kan Sekarang udah UPH Fest gitu Kita jadi sebut merek sih Gak apa-apa Ntar bisa di edit Lalu Apa Kayak Approach kamu dalam Kayak Belajar Latihan Gimana kalau kamu setiap hari Apakah latihan Pendekatan latihannya gimana Apakah dengan Metronom Atau dengan drum machine Atau dengan groove Boleh berbagi gak ke Kalau aku latihannya Tetep Fingering Kayak Descending Kromatik gitu gak sih Itu kan Kayaknya berasa banget sih Ngaruhnya Walaupun gak lama-lama banget Tapi ada lah Dikenai-kenai dikit Terus juga pakai Apakah Pake metronom pasti Pasti Metronom Terus abis itu Walau karena aku Anaknya gak gitu betah Latihan fingering lama-lama Keliatannya Enggak 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 gitu betah Lama-lama Jadinya Enggakalinnya tuh Misalnya fingering bentar Kayak 5 menit gitu Terus abis itu Nonton video yang aku suka Misalnya Apa ya Kayak Nyari-nyari aja di Youtube Apa yang baru gitu Terus miseng-miseng Ngulik gitu-gitu Nah itu biasanya ngebantu banget Biar gak bosen gitu Bisa contohin gak ke Temen-temen Apa sih Biasanya kayak Wanda Omar's 101 warm-ups gitu Misalnya Ya fingering Itu Kromatik gitu Pake bass dong Yeay Akhirnya Gak malu dong gengs Aduh malu soalnya yang sebelah Lebih sering latihan Enggak Enggak Soalnya banyak juga Mungkin Yang fans-fans kamu penasaran Gimana sih Caranya Wanda Omar Kalau warm-up gitu Kalau sebelum main gig Atau apa Atau di rumah Misalnya gimana Kayak fingering gitu-gitu gak sih Coba gimana Bu ini dong Gak mau Jangan dong Tapi liat sana dong Jangan dong Halo Halo gak Ya gitu lah Kayak Kromatik Kurang kenceng Ya gitu-gitu Ini kan pake metronom ya Ya gitu-gitu Seperempat Terus abis itu Apa ya Kayak latihan sekarang juga gak sih Ya gitu-gitu Terus kayak latihan Apa lagi Yang kayak groove gitu Mungkin bisa berbagi buat temen Kayak Apa ya Kayak Yang Yang lagi aku sering Yang awal-awal susah banget Itu kayak Apa sih Yang disco yang gini Tapi kayak lebih cepat gitu loh Kayak jadi Gimana ya ngomongnya ya Aduh aku ngerti bahasa musiknya Tapi kira-kira Begitulah Nah kalo Apa sih League bass kamu Yang Sampai sekarang League groove bass atau apa Yang Kalo kamu udah bosen Wah Denger itu Phrase bass atau apa Yang bikin kamu Oh ya Semangat lagi main bass Ada gak? Bass line-bass lainnya Michael Jackson gitu kali ya Kayak gimana tuh Apa Yang paling banget kamu suka Ingat banget sih Kayak awal-awal dulu Ini Tau gak sih Bilin mengincin Dimana ya Tau Tau Ya enak banget tuh Rifatnya Ya gitu deh Itu kayak Gila pertama-pertama dulu bisa Kayak Seneng banget Maksudnya gak lagu pertama yang kamu League? Lagu pertama yang aku League ya? Bassnya Maksudnya gak Apa? Hmm Lagunya coklat apa tuh? Apa? Yang bendera ya? Ya 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 Kan M Anak Bear Coba 1 2 4 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 Oh iya Iya gitu ya Eh 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 apa sih Ya itu ya Ya kan Dulu jaman-dulu Zaman gue SMP tuh Coklat tuh baru keluar gitu Terus kayak Ayu dong nge-blen dong nge-blen logo apa ya Gila Emang anthem banget sih tuh ya Iya Kayak gitu deh Kayak satu kebanggaan gitu Eh bisa logo ngulik Gila 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 gitu Nah kamu punya kayak Favorit Ini gak Bass apa perlu Apakah emang gear manggungnya Selalu membutuhkan senar 5 Atau Kebetulan aku nyamannya sama senar 5 Kenapa gitu Dan bass favoritnya ini Kenapa senar 5 Kenapa senar 6 Karena dari pertama papa ngajarinnya udah pake senar 5 Itu Terus abis itu Lebih memenuhi Kebutuhan range yang aku suka Gitu Misalnya kayak Ya maksudnya kayak Karena aku lebih sering main pop Dan band gitu formatnya Kayak Kan Kalau aku bukan tipe solois sih sebenernya Kayak lebih suka main band gitu Jadi Ngejagain low frequency tuh penting ya Terus kayak Entah kenapa suka aja Kalau kayak Di part-part tertentu Kayak Kenain Nada-nada yang rendah banget gitu Betul Kayak feelnya Gimana gitu ya Iya Dan kalau misalnya Manggung Itu Gearnya apa aja yang biasa kamu gunakan Nah kayaknya disini nih Yang ini yang biasa Ini yang biasa aku pake sih Ini temen-temen Kalau bisa boleh di share Boleh dong Nah ini pedalboardnya Wanda nih Ini temen-temen Tadah Ini ada Valeton ya Yes Valeton Bass Dapper Ini sih sebenernya Ini aja udah cukup Karena mencakup semua kebutuhan Yang aku butuh ya Kayak misalnya Kompresor Terus kayak Yang paling yang sering sih Aku pake Pasti kompresor sama bass amp nya ini Gitu Terus abis itu kadang-kadang Kalau solo-solo baru pake Octave Kalau nggak chorus Ini buat Kalau ada yang lead-lead gitu Oh kalau lead kamu Biasanya pake chorus ya Emang nggak ya Ya maksudnya aku naik Iya Soalnya sebenernya gitari sih Enggak apa-apa Enggak maksudnya Kamu kalau solo emang Suka aja gitu suaranya Oke Terus abis itu Biasanya kalau main sendiri Aku pake looper juga Sama ada tuner disitu Gitu Ini paling penting nggak ya Yes pastilah Dan ini D.I. box Apa namanya Tone hammer ini Ini semua lalu kesini ya Iya betul Betul sekali Jadi kayak D.I. nya gitu Oke Dan Sangat Kecil juga ya Tas kamu ini Maksudnya bisa dibawa kemana-mana Kalau gig Pasti Kan bass nggak gitu Banyak juga ya Nah Kalau konser Atau latihan Atau apa gitu ya Banyakan Apakah perlu Dua bass Atau banyakan satu bass Senar lima yang penting Atau ada juga pake senar empat Atau Tergantung situasi Dan kondisi Cuman kalau aku Satu aja cukup sih Hmm That's it Jadi Satu bass senar lima Dengan Padahal barat ini Nah Kamu Tadi kan Ngobrol Mas Malis tadi ngobrol Baru Keluar single Nah Boleh ceritanya nggak Baru juga sih Dari 17 September 2017 Oke Ya pasti baru lah ya Iya Apa judulnya Buttercream Buttercream Kenapa judulnya Buttercream Ya jadi ceritanya Buttercream ini Adalah lagu yang terinspirasi Pas gue lagi makan kue Oh Iya jadi Ceritanya Emang kayak Karena gue suka banget dessert Jadi kayak Kan Kalo kue-kue gitu kan ada Buttercreamnya kan Gue lagi makan terus kayak Kebayang gitu Ih kayak lucu juga ya Shrink Gitu ya Terus abis itu Kayak pas pulang ke rumah Gue coba Ya ala-ala Coba bikin di Apa namanya Di Logic gitu Gitu Terus Tapi itu udah kayak lama banget Udah kayak 3 tahun lalu deh kayaknya Pas gue lagi Semangat-semangatnya bikin Lagu gitu kan Terus abis itu Tiba-tiba dateng lah si Pemain saxophone Namanya Tommy Pratomo TP Yoi Terus abis itu Dia nanya Dia tadinya ngajakin gue tuh Cuma collab cover doang Kayak Wan bikin yuk apa Cover Aku kira cover Terus Ternyata dia bilang Lu ada lagu original ga sih Ya ada sih Terus kayak Kenapa lu ga bikin aja Gitu dia bilang Terus pas gue pikir-pikir Iya juga sih Walaupun sebenernya gue tuh Kayak ga gitu pede sama Lagu ini Karena menurut gue Notasinya cermen banget Gitu Maksudnya kalo dibandingin sama Karya-karya temen-temen yang udah Mendahului gitu ya Apalagi karyanya Setiap note Setiap note Setiap note kan berkarya mulut Ya kasih Terus abis itu Tapi gue pikir-pikir lagi Dia bilang Ya kayak Kalo misalnya lu ga berani Ya lu ga akan jadi-jadi Wan Terus kayak Gua pikir iya juga sih Maksudnya kita kan sebagai musisi Apalagi yang kita mau tinggalin Kalo bukan karya kan Gitu Terus abis itu kalo misalnya Gue ga start sekarang Mau kapan lagi gitu Ibaratnya nyebur-nyebur lah Sekalian gitu Ya udah deh Akhirnya jadilah Wah itu Oke dan udah digital? Udah digital platform? Ya udah ada di Hampir semua digital platform Oh Jadi temen-temen kalo mau cek Singlenya Wanda Omar featuring Tommy Pratomo Butter Eh Butter Buttercream Bisa di cek di Platform digital Apa Kesukaan kamu Nah Yang terakhir Kamu ada kayak Bisa Apa yang mau kamu Kasih tips buat Pemula-pemula pemain bass Yang apa ya Budding bass player yang bisa kamu bagi Untuk mereka Hmm Pokoknya sih Apa ya Kayak Apapun yang kalian lakuin Lakukanlah dengan hati Karena Apapun yang kalian lakuin dengan hati Dan dengan sungguh-sungguh Itu kayak ga akan pernah sia-sia sih Gitu Ya Oke Thank you so much Wanda Dan kalo mau reach kamu di social media Dimana? Di semuanya At Wanda Omar Ya di semuanya At Wanda Omar Teman-teman Kita kayaknya asik kalo ngejam abis ini Yoi Belom sah ya kalo Belom sah kalo Belom ngejam Jadi teman-teman kita seperti biasa Akan mempersiapkan alat-alat Dan akan ngejam abis ini So stay tune Ok 3 4 1 2 3 4 4 5 5 5 6 5 6 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 14 14 15 16 16 17 Terima kasih telah menonton 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 Give me some Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton